Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Tentunya sehat semua ya Alhamdulillah Baiklah anak-anak berjumpa lagi dengan buli ya Hari ini kita akan belajar Mata pelajaran Akhidah Ahlan Sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu Sikap berdoa Bagaimana sikap berdoa? Tangan diangkat Tundukkan kepala Pejamkan mata Berdoa mulai Ila hadiratin Nabi Mustafa Rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi Wa adriyatihi wa ahli albayt al-qiram Ila hadiratin Syekh Abdul Qadir Jailani Ila hadiratin Syekh Hasim Asari Ila mu'asati ta'alini ya kubansari Wa ashabidina wa talamidina Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihadina syirat al-mustaqim Syirat al-ladina an'amta alayhim Wairil ma'adubi alayhim wa la'udalini Rabbi afirli wa liwalidayya wa lilmuminina amin Kita akan berdoa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wa bil-islamidina Wa bi-muhammadin nabiyam wa rasulah Rabbi zidani ilmah Wa rizukni fahmah Wa ja'alani minas sholihin Amin Alhamdulillah kita sudah berdoa Sekarang kita bersalawat terlebih dahulu ya anak-anak Allahumma sholihin sholatan Kamilatan wa salim salaman Tahaman ala sayyidina muhammadin illalim Tanhalu bihi al-akadu Wa tanfariju bihi al-kurabu Wa tuqada bihi al-hawaiju Wa tunalu bihi al-rawainu Wa khusnul khawatimi Wa yustasqal umamu Bi wajihil karim Wa ala alihi Wa suahbiri Fi kulli Lam hadir Wa nafasi Wa nafasi Mi adabi Kulli Ma'lumillah Alhamdulillah Kalian sudah bersalawat ya anak-anak Hari ini kita akan belajar Mata pelajaran akhidat akhidat Yaitu pelajaran empat Yaitu Belajar hidup sehat dan bersih Sekarang bu guru tanya dulu Anak-anak Pastinya di rumah hidup sehat kan ya Iya Di rumah juga hidup bersih Ya Bu guru berharap semuanya Bisa menerapkan hidup sehat dan bersih Disini kita akan belajar tentang Belajar hidup sehat dan bersih Perintah Allah untuk hidup sehat dan bersih Dan penerapan pola hidup sehat dan bersih Anak-anak Apa kalian sudah tahu kebersihan Kebersihan adalah sebagian dari iman Kebersihan adalah hal yang disukai oleh Allah Allah menyukai keindahan Hidup bersih menjauhkan diri dari penyakit Jika kebersihan terjaga hidup akan lebih sehat Jadi anak-anak perlu kalian ingat Kalau kebersihan itu adalah sebagian dari iman Ya ingat-ingat ya anak-anak ya Kebersihan adalah sebagian dari iman Dan kebersihan itu hal yang sangat disukai oleh Allah Allah menyukai keindahan Kalian ingin dicintai Allah Ingin disukai Allah Ingin disayangi Allah Jadi kalian harap hidup bersih dan indah Karena Allah menyukai keindahan Dan hidup bersih pun juga menyauhkan dari penyakit Ya kita nanti juga tidak mudah sakit Kebersihannya juga terjaga Dan kita pastinya hidup sehat ya anak-anak ya Disini kita membaca lagi bersama-sama Anak beriman harus menjaga kebersihan diri dan lingkungannya Karena menjaga kebersihan adalah sebagian dari iman Ya seperti tadi ya Kebersihan adalah sebagian dari iman Seperti sabda hadis disampingnya Disini ada hadisnya anak-anak Nah bunyinya seperti ini Anak beriman harus menjaga kebersihan dari iman Kebersihan adalah sebagian dari iman Dan itu adalah hadis tentang kebersihan Nah disini punggur punya gambar ya Sedang apa ya kira-kira ya Pinter sedang sholat Kalian di rumah selalu sholat berjamaah Atau di masjid? Ya disini Ini perintah Allah untuk hidup sehat dan bersih Saat akan melaksanakan sholat Kita harus dalam keadaan suci dan bersih Anak-anak Kalau sholat itu Dilihat dulu bajunya Bersih apa tidak? Suci apa tidak? Jangan setelah main langsung sholat Dilihat terlebih dahulu Selanjutnya pun Juga harus wudhu Kebersihan badan, pakaian, dan tempat adalah salah satu syarat sholat Badan, pakaian, dan tempatnya Allah memerintahkan kaumnya untuk menjaga kebersihan dan kesehatan dalam kehidupan sehari-hari Allah juga menyukai orang-orang yang suci dan menyucikan diri Jadi seperti kata bukuru Sebelum sholat Harus suci, harus bersih Baik badan, pakaian, dan tempatnya Karena Allah menyukai kebersihan Ya anak-anak ya Selanjutnya disini Bukuru punya gambar lagi Kita baca bersama dulu ya Menjaga kebersihan harus dilakukan kapan saja dan dimana saja Rajin mandi dan membersihkan diri Membuang sampah pada tempatnya Membersihkan ruang kelas Dan berolahraga setiap hari Disitu bukuru ada gambar yang atas sendiri itu mandi Kalian sehari mandi berapa kali? Dua kali Pagi dan sore Itu menjaga kebersihan badan Selanjutnya membuang sampah pada tempatnya Jadi kalau membuang sampah tidak boleh sembah kerangan ya Biar tidak terjadi banjir Dan juga tidak banyak lalat atau nyamuk Jadi harus dibuang di tempatnya Atau di tempat sampah Disitu gambar yang ketiga Bukuru punya gambar Ada siswa sedang membersihkan kelas Ada yang nyapu Ada yang membersihkan meja Ada yang membersihkan kaca Ada itu membersihkan ruang kelas Ruang kelas ini harus dibersihkan Kenapa? Supaya belajarnya nyaman Ya anak-anak ya Dan yang terakhir Yang bawah ada gambar olahraga Sedang berolahraga Kalian pernah berolahraga bersama-sama dengan keluarga? Ya berolahraga itu Supaya badan kita sehat Jadi harus rajin berolahraga Seperti itu anak-anak ya Disini Hikmah hidup sehat dan bersih Apa saja hikmahnya ya? Yang nomor satu Kebersihan dan kesehatan badan penting untuk masa pertumbuhan Dua Kebersihan dan kesehatan badan membuat kita terhindar dari penyakit Yang ketiga Menjaga kebersihan dan kesehatan membuat Allah semakin menyayangi kita Hikmahnya itu seperti itu anak-anak ya Jadi kebersihan dan kesehatan itu sangat penting buat masa pertumbuhan Terutama masa-masa seperti kalian ya anak-anak ya Dan juga bisa terhindar dari penyakit Hikmah yang ketiga yaitu kita semakin disayang oleh Allah Itu hikmahnya ya Nah disini penerapan pola hidup sehat dan bersih Tubuh kita adalah ciptaan Allah Tubuh kita memiliki hak yang harus dipenuhi Di antaranya Makan saat lapar Minum saat haus Tidur saat lelah Mandi saat kotor Dan berobat pada saat sakit Jadi kalau kalian lapar harus makan anak-anak Karena tubuh kita ini diciptakan oleh Allah Jadi kita harus menjaganya Seperti itu ya anak-anak ya Hidup sehat dimulai dari badan, pikiran, dan perkuatan Hidup sehat dilakukan di lingkungan rumah Lingkungan sekolah Lingkungan masyarakat Seperti itu anak-anak Lingkungan rumah Cara menjaga kebersihan dan kesehatan di dalam rumah Ada yang tahu disini Bisa baca ya anak-anak ya Yang nomor satu Menyapu dan mengepel lantai Yang kedua Mencuci baju dan biarkan yang kotor Yang ketiga Membuang sampah pada tempatnya Yang keempat Mandi dua kali sehari Yang kelima Berolahraga secara teratur Yang keenam Tidur yang cukup Yang ketujuh Memakan makanan yang bergisi Yang kedelapan Rajin sholat lima waktu Itu untuk di lingkungan rumah Nyapu, cuci baju, buang sampah Mandi Tidur dengan teratur Rajin sholat Itu di lingkungan rumah Kalau di lingkungan sekolah Cara peduli terhadap kebersihan sekolah Nomor satu Membuang sampah pada tempatnya Memakai seragam yang bersih dan rapi Yang ketiga Menjaga kebersihan alat tulis dan alat sekolah Yang keempat Tidak membolos saat pelajaran Yang kelima Tidak mencantak saat ujian Yang keenam Tidak jajan makanan sembarangan Itu di lingkungan sekolah Anak-anak yang tetap sama Harus membuang sampah di tempatnya Memakai seragam yang rapi Seperti itu Di lingkungan masyarakat Cara menjaga kebersihan di lingkungan masyarakat Yang pertama Ikut serta membersihkan masjid Yang kedua Ikut serta membangun saluran air Yang ketiga Tidak membuang sampah di sembarang tempat Yang keempat Selalu berkata baik kepada tetangga Yang kelima Hormat pada orang yang lebih tua Jadi di lingkungan masyarakat itu Di sekitar rumah kalian Anak-anak ya Ikut membersihkan majid Masjid Dan sama Itu juga Tetap harus membuang sampah Di tempat sampah Berkata baik kepada tetangga Hormat kepada orang yang lebih tua Ini Cara kita menjaga Baik di lingkungan rumah Lingkungan sekolah Dan lingkungan masyarakat Seperti itu anak-anak ya Alhamdulillah Hari ini Kita sudah belajar tentang Perintah Allah Untuk hidup sehat dan bersih Tadi Ada dalam hadisnya anak-anak Masih ingat? Annal lofatuh minyal iman Kebersihan itu sebagian dari iman Penerapan pola hidup sehat dan bersih Kita sudah belajar Dan hikmahnya juga Hikmah hidup sehat dan bersih Kita juga sudah belajar Cara menjaga kebersihan dan kesehatan Di dalam rumah Sekolah dan masyarakat Alhamdulillah Anak-anak ya Untuk pelajaran Akhidah Ahlan Jangan lupa Di rumah Bukunya pun juga Dibaca Buku Akhidah Ahlaknya Jangan lupa dibaca Ya anak-anak ya Dan tugasnya juga Dikerjakan tepat waktu Baiklah anak-anak Sebelum pelajaran kita Akhiri Kita berdoa terlebih dahulu Kita melafalkan surat Al-Asr Sikap berdoa Tangan diangkat Tundukkan kepala Pejamkan mata Berdoa mulai A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal-Asr Innal insana Lafihusr Illa alladina Amanu Wa'amilu Sualihati Watawasawu Bilhaqi Watawasawu Bistobat Walhamdulillahi Rabbil Alamin Amin Alhamdulillah Kita sudah selesai belajar Maka pelajaran Akhidah Ahlan Bukuru Berpesan kepada kalian semua Jaga kesehatan ya Selalu rajin cuci tangan Kalau keluar Memakai Masker Bukuru Akhiri dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh